hai halo teman-teman welcome 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 aku tes dulu ya apa suara kuku terdengar boleh disini sudah ada teman-teman yang join sudah ada lima puluhan orang ya sini ada Raju ading dong Julius Pratama halo Fiando Immanuel Kangkung Fishing Auto Trade Gold Norhidayah Arsyad Andri Romadya Aaron Yogi Shu Andri Michael Frizal Desa Udi Bali halo halo teman-teman Chris Adi dah jam 19.00 wow pas juga yes harus tepat waktu harus on time disini aku sahapa dulu teman-teman semua ya dan disini disini sudah ada kulihat request-request mengenai Shiba Inu chip nampaknya emang Dogecoin atau koin-koin anjing sedang populer di cryptocurrency lalu disini ada request mengenai Holo ethereum Matic Uniswap BNB ada Cardano XRP Matic dan lain sebagainya Bro Ivan Halo Afri Teddy dari Surabaya Halo 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 teman-teman Lampung BNB to the Moon BTT Bank Oke sah Reza thank you all Makasih sudah join jadi malam ini kita akan bahas mengenai cryptocurrency dan cryptocurrency yang berpotensi cuan dalam jangka waktu panjang dan teman-teman boleh request nanti analisis apa dan aku akan pertama yang jelas kita akan analisis Bitcoin dulu dia merupakan mother of crypto dan yang kedua aku akan jelas bahas ethereum the mother of smart contract dan ketiga ada potensial koin yang baru rilis projectnya ya bulan Mei lalu dan menurutku ini adalah third invention dari blockchain network dan setelah aku bahas project ketiga tadi kita akan bahas beberapa koin request dari teman-teman kita akan menurutkan analisis langsung secara teknikal ya aku disini akan fokus secara teknikal dulu dan mungkin kalau misalnya aku tahu fundamentalnya akan aku bahas sedikit-sedikit mengenai fundamental dari token tersebut ya thank you all selamat datang kembali di live stream koinvestasi jadi koinvestasi ini setiap minggunya ya atau setiap selalu rilis setiap minggunya setiap harinya bahkan mungkin rilis materi mengenai cryptocurrency in general jadi jangan lupa yang belum subscribe subscribe channel ini dan yang ingin tahu mengenai Bitcoin belajar Bitcoin belajar dengan dari nol ya set group discussions bisa langsung join grup koinvestasi di telegram ada kardano salam dari Banten halo halo selermun shiba zil bahas Elon dong ya oke Elon salah satu influencer yang mempengarahi market sebegitunya ya jadi ini drops juga diawali dengan tweet Elon dan mungkin akan ya kita bahas juga tweet Elon Pajar Mas Irvaninya kemana Bang biasanya satu paket hahaha ya Mas Irvan kripto savage ya itu teman juga teman dekat mas sering menganalisis bareng eh disini ada yang notice juga ya ternyata aduh bro Pajar anyway disclaimer dulu not financial advice ya teman-teman aku disini bukan financial advisor jadi apapun yang saya bahas aku bahas hari ini itu merupakan opini ku pendapatku pribadi mengenai cryptocurrency market dan bukan acuan teman-teman untuk ya udah apa analisisku sekarang diikuti 100% dan kalau salah-salah terus aku dikejar-kejar enggak ya jadi ini opini ku jadi bukan advice sebelumnya buat teman-teman yang belum kenal kita aku kenalan dulu ya teman-teman salam kenal nama ku Aries Juangga eh sorry nama ku Aries Juangga teman-teman dipanggil Aries dan aku merupakan Bachelor of Science fokusku di matematik di ITB 2015 dan aku di Forex dan di crypto markets itu since 2017 dari 2017 dan saat ini merupakan ZFX Indonesia analis dari 2001 ini dan merupakan Academy mentor juga di 2021 jadi aku fokus di analisis teknikal dan kalau fundamental aku fokus di fundamental Forex markets itu pengenalan singkat dulu oke langsung saja ya yang aku bahas top 3 dulu ya yang menurutku adalah yang akan menjadi paradigm shift yang membuat kita posibles memungkinkan menggunakan teknologi blockchains yang pertama tahun 2009 seperti yang teman-teman tahu semua sudah tahu pasti cryptocurrency invention pertama kali ditemukannya cryptocurrency yaitu dari Bitcoin 2009 oleh Satoshi Nakamoto dia playing the role of digital gold disini jadi amat mata uangnya transaksinya itu dimulai dari Bitcoin dulu jadi kita pertama kita akan bahas Bitcoin teman-teman secara technical analisis kalau misalnya secara fundamental sebenarnya Bitcoin store of value dan secara fundamental dia memiliki komunitas yang sudah cukup kuat saat ini dan sudah ada beberapa company besar yang sudah ada invested into Bitcoin juga seperti Tesla microstrategy dan beberapa company lainnya aku akan bahas dari monthly candle kalau misalnya ada yang kurang jelas misalnya suara atau gambar kurang jelas bisa langsung komentar aku akan baca-baca juga ya disini Halo teman-teman aku baca ya disini ada Fernandi ada Reborn Alliance Muhammad Aziz Lobamora Ayek Gereh Devano Halo teman-teman video dan lain sebagainya Selamat datang welcome welcome Nah kita bahas dimulai dari monthly Bitcoin candle ini aku menggunakan FTX exchange untuk lihat channelnya dan untuk dari monthly sendiri pertama kalinya Bitcoin ditutup beris itu pada bulan April akhir bulan April 2021 ini dia ditutup beris ya that's why dia memiliki probabilitas yang lebih besar untuk melanjutkan penurunannya lebih jauh pada saat bulan Mei nah kita melihat di bulan Mei langsung ada drops drastis ya dimana disini fadze mulai mulai bermunculan fans itu adalah fear uncertainty and doubt jadi seperti tweets Elon Musk yang fail yang gagal itu mulai ada saat di bulan Mei terus bens China dimulai lagi dan banyak hal lainnya mengenai negativity di Bitcoin market ini di bulan Mei secara teknikal memang sudah terprediksi ya bahwa si Bitcoin di bulan Mei akan drops terlihat dari bulan April dia ditutup beris ditutup merah dan sekarang dia break a previous low dari bulan April nah saat ini memang Bitcoin memasuki fase Corrections teman-teman sekarang fase Corrections nah dari monthly candle nyaris apakah si Bitcoin masih bisa turun lebih jauh lagi secara teknikal Bitcoin markas di monthly candle di bulan ini probably Bitcoin masih bisa turun teman-teman dan possibility turun dia bisa turun di sekitar 30-an ribu 31.000 ya kita ini ada big support support squad di 30k dimana orang-orang langsung buy dan sempat langsung jump off dari 30k langsung ke 40k ya 30.000 ke 40.000 jump dalam waktu beberapa jam saja seingat gua ada waktu pada 1 Mei waktu itu eh sorry sorry bulan bukan Mei cek di weekly oke di weekly sekitar ya 24 Mei ya 24 Mei dia back back ke 40k di 24 jam jump and then back to 40k dan sekarang back lagi ke 30k nah saat ini di weekly weekly ada good news di weeklynya sendiri dia create support support yang baik di sini gimana Bitcoin sendiri ditutup bulis di angka 35.000 jadi secara monthly tadi dia masih bisa turun lebih jauh tapi secara weekly mingguannya nih beberapa minggu ini ada kemungkinan Bitcoin masih bisa going up tuh 40k kembali 40.000 kembali kita bahas Bitcoin dulu ya teman-teman sebelum teman-teman nanti boleh request aja untuk tokoh-tokoh yang nanti akan kita bahas malam ini jadi pokoknya seru-seruan malam ini jangan tegang nggak usah serius-serius mari kita bersama-sama berdiskusi supaya seru ya nah untuk weekly sendiri si Bitcoin ini create support di 34k ya 34.000 sempat retest dan going up kembali ke 39.000 tapi masih gagal dimana Elon Musk nge-tweet lagi mengenai broken heart ya broken heart dari 39.000 langsung turun lagi ke 35.000 dan saat ini selama Bitcoin dari weekly ya dari weekly calendar selama Bitcoin masih berada di atas level 33.000 ini Bitcoin masih bisa going up tuh 40k teman-teman jadi probabilitasnya saat ini Bitcoin lebih mungkin ke angka 40.000 dibanding turun di bawah level 33.000 nah tapi kalau misalnya ternyata Bitcoin turun turun di bawah level 33.000 di minggu depan ya atau mungkin minggu ini tiba-tiba ada drop ya aku sih nggak melihat dia ada langsung drop dalam hari ini ya kalau misalnya dia di pulih seperti ini ada kemungkinan malah dia memiliki kemungkinan lebih besar kemungkinan lebih besar Bitcoin naik pada minggu minggu depan jadi sekarang hari minggu nih dimulai hari Senin depan jam 7 pagi Bitcoin masih lebih mungkin untuk pumping going up to 40k nih analisisku sendiri pendapatku ya jadi bukan financial advice jadi untuk Bitcoin sendiri menurutku minggu depan mungkin bisa naik sekitar 10% 9% di market ya dengan catatan nanti jam 7 pagi dia ditutup di atas level 35.000 ya 35.000 tertahan dan Bitcoin akan naik naik ke angka sekitar 39.000 kembali atau bahkan ke 40.000 lagi di minggu depan jadi Bitcoin masih bisa ada harapan untuk naik 10.000 nah tapi kalau misalnya ternyata Bitcoin turun di bawah level 33.000 nah itu agak wasalam jadi ada kemungkinan Bitcoin masih bisa melanjutkan penurunannya di bawah 30.000 bahkan mungkin ke 30.000 lagi ya jadi kalau misalnya 33.000 tidak tertahan di weekly candle Bitcoin masih bisa drop lebih jauh lagi jadi harap dicatat minggu depan kalau misalnya Bitcoin itu di atas 35.000 ditutup dia masih bisa naik ke level 39.000-40.000 dan kalau misalnya ternyata dia malah turun di bawah 33.000 ada kemungkinan melanjutkan penurunannya lebih jauh lagi itu dari weekly candle mari kita lihat daily candle untuk daily candle sendiri di Bitcoin dia ranging teman-teman di area sideways ya sideways diantara 34.000 sampai area 39.000 jadi untuk daily sendiri masih belum ada confirmation dia akan bergerak dimana kemana untuk daily belum ada penjelasan nah kalau misalnya dailynya ditutup di bawah level 34.000 ke 33.000 kemungkinan Bitcoin akan turun dan kalau misalnya ternyata dia berhasil ke 39.000 kembali dan bahkan ditutup di atas 40.000 kita akan melihat recovery yang cukup baik di cryptocurrency markets itu yang perlu dicatat kalau misalnya ternyata si Bitcoin kembali ke 40.000 level dan ditutup di atas sana di atas level 40.000 ini ditutup bulis ditutup hijau kemungkinan kita akan melihat recovery BTC ke level 49.000 kembali kemungkinan ya itu dari dailynya jadi kita berharap untuk daily sendiri dia tertahan ya tidak melewati angka 33.000 ini jangan sampai dia ke bawah level 33.000 lagi jadi ditutup bulis dan minggu depan kita bisa melihat bounce back dari si Bitcoin oke dari 4 hour time frame dari 4 hour time frame kalau misalnya dilihat disini sebenarnya ada sedikit bearish momentum ya disini ada low low lower high lower high lower high ini higher high lower high ini lower high feed lower low jadi low nya broken ya low sebelumnya broken disini broken jadi ada kemungkinan dia masih bisa going down to this level jadi secara short term ya short termnya ada kemungkinan si Bitcoin bisa drop dulu tapi tadi melihat long termnya weekly daily itu masih bisa going up lebih jauh lagi oke itu tadi analisis mengenai Bitcoin kalau misalnya masih ada pertanyaan silahkan tanyakan aku sendiri masih potensial masih optimis bahwa Bitcoin masih bisa recover to 40k dan eventually jam jangka panjangnya banget di 8 tahun 10 tahun ke depan 5 tahun ke depan bahkan akhir tahun ini BTC kembali ke 60k dan bisa pumping kita tahu bahwa supply Bitcoin itu ada limitnya ada maksimumnya 27 juta Bitcoin sendiri masih mungkin sekali kembali lagi ke 60.000 dan bahkan create new all time high di angka 100k tapi untuk kapannya kita nggak ada yang tahu tapi aku masih believe bahwa BTC masih bisa back to 60k dan mungkin bahkan create new all time high ok itu Bitcoin yang kedua aku akan bahas mengenai the mother of smart contract itu ethereum smart contract itu merupakan second invention nya ethereum dimana ethereum ini powering the DeFi movement decentralized finance movement DeFi itu apa? DeFi itu open banking jadi dimana semua financial service sekarang decentralized tidak ada pihak ketiga yang mengatur semua diatur dalam smart contract dimana smart contract ini semua orang dapat create contract nya dan secara publik bisa dilihat langsung open search jadi ya ini powering DeFi movement pertama 2015 jadi akan kita bahas langsung ethereum yang kedua jadi menurutku yang bisa di hold jangka panjang yang satu adalah Bitcoin jelas dua ethereum nah untuk ethereum kita bahas dari monthly ya aku delete semuanya dulu nah kalo misalnya liat monthly nya ini pertama kalinya dari sejak oktober 2020 lalu dari tahun lalu ya pertama kalinya bulan Mei kemarin itu ethereum ditutup beris temen temen dan pertama kalinya juga dia create all time high menuju 40k eh 4k sorry 4k 4500 4300 hampir 4500 dan dia ditutup beris nah saat ini sendiri ethereum ada kemungkinan ya ini kemungkinan lebih besar ya kalo dari monthly dia turun dulu corrections terlebih dahulu untuk ethereum kalo misalnya melihat monthly candle monthly nya kurang baik untuk ethereum kalo misalnya liat dari weekly untuk ethereum nah untuk weekly ethereum itu bagus ya temen temen disini dimana ada resistance ethereum terus broken create new all time high buat all time high time high lalu retested ini retest key level area dan ditutup bullish nah disini itu ethereum justru memiliki potensi peluang lebih besar dia untuk going up to this level breakdisk dan going up to new all time high nya lagi di 4000 nya lagi ini aku bicara weekly ya dari weekly nya kalo misalnya terlihat dia bullish seperti ini kemungkinan minggu depan juga ethereum akan melanjutkan kenaikannya memiliki probabilitas lebih besar melanjutkan kenaikannya nah ethereum temen temen harus waspada harus hati hati jika ethereum ternyata menembus level 2000 2000 2000 atau sekitar 30 juta ya kalo misalnya dia dibawah 30 juta ya temen temen harus waspada kembali ya karena dari weekly time frame sendiri kalo misalnya terlihat dia menembus level ini ada kemungkinan dia bisa turun lagi nah untuk turun lagi ini worst case scenario mungkin saja ethereum turun ke level sekitar 1500an dolar kembali tapi ya kita tidak mengharapkan skenario ini tentunya kita mengharapkan dia tertahan di support ini dan masih bisa going up lagi ke level 3900 atau 4000 kita berbicara kemungkinan saja saat ini sendiri ethereum memiliki kemungkinan lebih besar balik lagi ke 3000 level dan bahkan ke 4000 level dibanding dia drop ke bawah di bawah 2000 kembali kalo misalnya ternyata dia di bawah 2000 kembali nah itu agak hati hati lebih baik mungkin jauhin market dulu ada kemungkinan dia bisa drop dulu ke level 1500 nanti mungkin kita bisa masuk kembali ke ethereum itu dari weekly candle lalu dari daily candle kalo misalnya dari daily candle sendiri ethereum aku diliat seolah ethereum itu tertahan di level 2900 dan sekarang dia create uptrend descending dimana disini ada low terus lower high lower high baik sekali ya selama trend ini terjaga jadi create trend support trend ini terjaga dan kalo misalnya ternyata ethereum berhasil break 3000 kembali ke 3000 level ya aku berharap seperti itu aku berharap ethereum bisa kembali ke 3000 level dan di 3000 level ini kalo misalnya diliat dari daily bitcoin sorry ethereum masih bisa balik lagi ke angka 4k jadi aku melihat untuk ethereum sendiri selama dia tertahan di support ini dan jika dia ditutup bulis di level ini di 3000 ya dia akan create retest dan going up to this level ini adalah good scannary nya di good scannary nya nah kalo misalnya worst scannary nya itu gimana risk kalo worst scannary nya ada kemungkinan kalo misalnya ternyata dibalik lagi di bawah level ini ini perlu dihati-hati kalo misalnya ternyata ethereum di bawah 2000 level itu temen-temen ada kemungkinan dia turun jauh temen-temen dan mungkin saja ya mungkin ini worst case scannary dia kembali ke 1500 atau bahkan lebih bawah dari 1500 level ini worst case scannary nya untuk ethereum jadi hati-hati kalo misalnya ternyata ethereum ethereum di bawah 2000 level itu temen-temen harus hati-hati karena kemungkinan ethereum bisa balik lagi ke 1500 level tapi untuk saat ini kita berdoa bahwa ethereum bisa ditutup bulis nanti di angka level 3000 kalo misalnya ternyata ethereum bisa balik lagi ke 3000 ditutup bulis disana ada kemungkinan ethereum pumping kembali next ke 4k dan bahkan mungkin lebih lagi menjelang akhir tahun ini oke itu untuk ethereum temen-temen analisis saya kalo misalnya ada yang kurang boleh silahkan langsung request dan bertanya ya nah berikutnya ini coin yang baru saja muncul dan mungkin aku akan bahas mengenai fundamentalnya juga paradigm shift made possible using blockchain dimana 2021 kemarin Mei tanggal 10 mulai launch itu divinity atau internet computer dia merupakan third invention nya dimana kita tau bitcoin itu hanya open finance open transactions secara blockchain dan kalo misalnya ethereum itu smart contracts kita bisa create contracts dan tidak ada pihak ketiga kalo misalnya divinity internet computer itu everything everything now in blockchain network jadi kita build apapun itu through blockchain network termasuk nanti social media chat apps youtube tiktok dan lain sebagainya yang ada di yang ada saat ini itu semua data centers nya bisa kita miliki jadi kita bisa punya node sendiri kita memiliki tokennya sendiri untuk internet sendiri di nanti ya internet web 3 mungkin 4.0 juga nanti dia akan integrate dengan ethereum menurutku si divinity internet computer ini memiliki kesempatan chance untuk mendistrap internet saat ini jadi ya tapi ini sangat sangat jauh pemikirannya memang dan sangat susah sekali harusnya ya dalam 20 tahun ke depan untuk melawan raksasa teknologi sekarang seperti google, facebook, amazon, dan lain sebagainya tapi akan kita lihat untuk internet computer secara teknikal ya nah saat launch ini terjadi pump yang besar-besaran ya dari 100 usd menjadi sekitar 500 usd ICO nya itu sekitar 4 usd ya sekitar 4 usd dan kalau nggak salah di 2018 saat seed investor itu sekitar 3 cents atau 4 cents jadi udah naik puluhan kali lipat, trusuhan kali lipat dari ICO nya naik sekitar 100 kali lipat tapi saat ini sekarang turun lagi kembali ke 100 nah oke aku bahas dulu apakah ini pump and dump coin risk ini ada yang bilang kemarin risk ini kan sheet coins ini perlu dijauhin secara fundamental tidak ada ini sebenarnya ya terjadi pump kayak gini ini karena kekurangan likuiditas kekurangan koin yang beredar di exchange saat itu saat dia launch koin ini launch ini semua exchange besar ya semua exchange besar langsung membuka perdagangannya ada Binance, ada Huobi, ada OKEX FTX memiliki perpetual kontraksnya terus ada Coinbase ini base exchange terbesar di US saat ini dan ya saat itu orang-orang berlomba-lomba untuk membeli karena melihat memang fundamentalnya dia bisa merubah internet saat ini internet komputer saat ini nah saat itu orang-orang FOMO membeli that's why harganya jadi naik banget padahal waktu itu tokennya masih belum beredar di exchange exchange jadi dia naiknya tinggi banget nah semenjak orang-orang mulai terdistribusi masuk ke exchange orang-orang mulai sell saat mulai sell ya that's why sekarang price-nya drop nah ini menurutku adalah suatu kesempatan yang baik untuk internet komputer untuk kita sendiri untuk investing di proyek ini aku personally invested di internet komputer juga jadi nggak salah ngomong aja menurutku di bawah 100 USD ini merupakan akumulasi yang sangat-sangat bagus untuk internet komputer kalau misalnya internet komputer itu going back turun ya aku masih melihat dia bisa turun lagi turun di level sekitar 80-an USD di 80 hingga 100 USD ini menurutku area buying area buying area untuk si internet komputer nah kalau misalnya kita udah accumulate kemudian akumulatnya bisa memakan waktu yang lama ya dan ini bener-bener jangka panjang teman-teman deodotus futures itu oh iya ini memang futures tapi aku lebih suka apa charge ini kalau misalnya bukan futures kita lihat di binance contohnya ini bukan futures di sini ada spots nah untuk di binance sendiri lihat sempat ke harga 2800 ini tak lain tak bukan karena emang kekurangan likuiditas kekurangan orang yang sell coin ini saat itu nah saat coinnya sudah mulai beredar orang-orang sudah mulai bisa kirim-kirim ICP ke exchanges baru mulai orang-orang selling dan drops coinnya namun chartnya di analisis kurang enak ya kalau di sini mari kita cek lagi si ICP perpetual futures ya tapi harganya sama kalau nggak jauh dengan spots untuk sekarang ya di awal-awal memang tidak normal karena distribusi coinnya yang berbeda kita menghindari pump and dump di awal dan sekarang mulai orang-orang bisa mengakumulasi menurutku ya menurutku bisa mengakumulasi ICP di bawah 100 USD dan ada kemungkinan nanti ICP di bawah 100 USD setelah semua proyeknya deployed sekarang sudah ada district app untuk aplikasi di handphone terus ada discover untuk social media terus ada open chat untuk mengalahkan whatsapp niatnya seperti itu dalam 20 tahun ke depan kalau misalkan semua itu bisa mass adoptionnya datang adopted oleh banyak orang orang-orang udah mulai menggunakan internet identity ya sama seperti ethereum sama seperti bitcoin dan sebagainya dia akan mulai going up kembali dan potensi menurutku saat ini bisa kembali ke angka 200 at least dan bahkan ke 400 jadi menurutku ini ya bisa menjadi salah satu investment yang cukup oke untuk di hold di bawah 100 USD buy and then kita tahan sampai dia kembali ke all time high nya lagi di atas sini di atas 400 USD itu ada orang yang mau membeli karena ya either itu karena memang liquidity yang ada atau memang dia merupakan institutionals dan memang percaya dengan divinity aku sendiri personally masih percaya dia bisa ke angka 200 lagi dan bahkan mungkin ke 400 lagi dan kalau misalnya melihat roadmap 20 tahunnya dia kalau misalnya tereksekusi dengan baik menurutku intercomputer bisa bahkan lebih dari situ membuat all time high baru jadi kalau misalnya kita beli di bawah 100 USD menurutku kita memiliki potensi kenaikan sekitar 2 kali lipat kita bicara mengenai puluhan kali lipat ya bahkan 1,5 kali lipat 2 kali lipat target dan 5 kali lipat untuk target menurutku mungkin bahkan dalam beberapa waktu dekat tahun ini beberapa tahun ini ya ini untuk ICP terus mari kita bahas mengenai fundamentalnya si ICP karena ini baru ya mungkin dan kurang dibahas mengenai ini di Indonesia sendiri mari kita mungkin bahas sebenarnya apa itu ICP internet computer itu world's first blockchain that runs at web speed jadi sekarang blockchains yang running dalam speed internet itu ICP dengan unbounded capacity dengan kapasitas yang tak terikat it also represents the third major blockchain innovation alongside Bitcoin and ethereum dan kalau misalnya melihat third biggest sekarang ethereum diangka market cap 300 billions bitcoin di 600 billions dan menurutku si internet computer ini ya deserves diangka di atas 50 billion sama seperti cardano menurutku nah untuk teman-teman yang ingin dibahas cardano nanti kita akan bahas cardano juga ya kita akan bahas cardano dan untuk internet computer setelah teman-teman beli itu juga teman-teman ada kesempatan untuk mendapatkan rewards dari staking rewards kita akan bahas mengenai internet computer nah ini contoh internet computer atau nervous system sistem jaringannya yang sekarang berada di internet computer aku sendiri akan memperlihatkan ya aku sendiri sudah membuat cara stakingnya ya kalau misalnya teman-teman membeli internet computer ini gunakan YubiKey ada YubiKey untuk save key kita bisa hold koinnya disini bukan login internet identity login nantinya kita gak perlu lagi yang namanya username hanya perlu fingerprint kita masuk proceeds nanti akan seperti ini kita gak perlu username kita gak perlu password kita masuk internet hanya kita menggunakan fingerprint kita dan kita bisa langsung akses semua project yang ada di dalam internet computer baik itu social media dan sebagainya dan untuk cara cara stakingnya teman-teman bisa create accountnya disini new wallet new link account kalau misalnya walletnya udah punya teman-teman klik walletnya dan teman-teman bisa langsung mulai staking contoh di main ini nah untuk cara stakingnya itu gampang ini aku sudah staking sendiri aku sekarang sudah staking sekitar 10 staking neuron misalnya teman-teman sudah beli beli ICP terus dikirim ke sini lalu teman-teman akan memulai staking misalnya katakanlah teman-teman staking 10 kalau misalnya teman-teman sudah staking nanti ada disini dan untuk rewardnya sendiri saat ini dari tanggal 17 Mei saya stake rewardnya udah 1,4% kalau misalnya dihitung per tahunnya itu sekitar 28%-an FBY dan ya dalam aku jadi solve staking 8 tahun dan aku di main 8 tahun ke depan dan aku gak tahu ini bakal jadi apa gak akan aku akses sama sekali dalam 8 tahun ke depan karena aku percaya dengan roadmapnya dan lihat nanti gimana untuk si project ini dan si internet editing ini bisa dipakai di banyak hal nanti mungkin kita bahas di lain waktu ya oke berikutnya adalah kita akan membahas request dari teman-teman semua disini yang pertama yang tadi aku lihat banyak dibahas banyak diminta ya itu ada atau Cardano kita lihat Cardano oke ada Cardano ini nampaknya fansnya ada di Indonesia itu sangat-sangat banyak ya halo halo para fans Cardano Cardano bagusnya menurutku ya dari secara fundamental kita tahu dia itu memiliki maximum supply sama seperti Bitcoin tapi dia merupakan blockchain system sendiri jadi ya tidak akan ada inflation tidak akan ada koin yang tercipta lagi di Cardano terbatas supplynya beda dengan Ethereum yang masih mungkin terinflasi dimana dia masih minted token dan internet komputer juga masih minted token dia masih bisa mungkin ada lagi gitu dan untuk si apa si Cardano ini dia memiliki maximum supply dan tidak mungkin tercipta lagi anyway untuk ICP tadi aku bahas token atau koin dia kadang masih disebut dengan token tapi sebenarnya dia punya blockchain sendiri kita sebenarnya bisa sebut dia koin oke secara teknikal mari kita cek ada dari mulai monthly candle nah dari monthly candle bulanan candle bulanan kita melihat disini ada kemarin ya new all time high break resistance yang paling besarnya di angka 0,8 USD break dan tidak pernah kembali lagi belum pernah kembali lagi dan dalam beberapa bulan dari bulan November tahun lalu sampai Mei itu bullish terus ya hingga level all time high nya di 2,45 USD oke dari all time high nya sendiri ada sekarang saat ini turun sekitar 30% ada tuh efeknya tidak terlalu signifikan yang dibanding dengan Bitcoin atau dengan koin lain penurunannya tidak terlalu sadis ya tidak terlalu apa menyakitkan dari monthly candle nya dari all time high nya kita melihat weekly oke untuk weekly nya sendiri ini sama seperti ethereum teman-teman disini ada resistance level di weekly di level ya ini ada support teman-teman bisa membeli actually di area 1,3,4,6 coba kan mungkin di bawah sini secara teknikal dia sekarang sedang retested dan close bullish di weekly untuk si Cardano sendiri di 1,2 1,3 ya 1,3 USD dan untuk saat ini possibility nya probabilitasnya peluang ya untuk Cardano sendiri memiliki kemungkinan lebih besar untuk dia going up to this level sekitar 2,3 kembali ini aku bicara weekly ya untuk weekly candle dia masih mungkin untuk back to 2,3 kembali terlihat dari weekly previous weekly nya yang broken high nya ya sudah break selama dia bisa menahan support ini teman-teman dia harus menahan support di angka 1,25 selama Cardano di atas 1,25 menurutku sendiri si Cardano itu masih bisa going up to this level atau di titik 2,4 2,3 bahkan ya aku masih optimis untuk beberapa cryptocurrency koin cryptocurrency dari weekly candle nya beberapa koin itu terlihat bullish dan kita masih memiliki harapan besar crypto di minggu depan ya at least di minggu depan dia bisa recover dari bearish nya dan kita melihat kalau misalnya tapi ternyata kalau kasusnya terbalik terjadi yaitu ada Cardano turun di bawah level 1,24 1,23 Cardano mungkin mungkin turun lagi ke level ini kasus terburuk ya kasus terburuknya mungkin kembali ke 1 dollar atau terburuknya kembali ke level sekitar 0,8 USD ini merupakan resistance dia sebelumnya di 0,8 next support ya next support di 1 dan 0,8 nah ini tapi merupakan kasus terburuk dan aku juga gak melihat ini akan ini kemungkinan tipis sekali kecil sekali dan untuk saat ini Cardano memiliki kemungkinan lebih besar untuk dia going up to level 2,3 saat ini kalau misalnya teman-teman ada Cardano saranku bisa di hold saja kecuali mungkin nanti dipikirkan ulang kalau misalnya teman-teman dia turun di bawah level 1,2,3 nah itu untuk Cardano oke kita mungkin ini rame banget kita oke nanti di akhir analisis ini kita akan bahas koin atau token anjingnya untuk Doge atau Shiba Inu karena nampaknya malam ini banyak request mengenai token anjing Doge dan Shiba dan aku personally untuk Doge aku merupakan supporter aku support Dogecoin juga dia di cryptocurrency industri menurutku Dogecoin ini banyak membantu industri ini untuk orang-orang pertama kali membeli koinnya karena kita tahu supply-nya banyak dan koinnya murah orang-orang yang pertama belajar cryptocurrency bisa banget mulai dari Dogecoin dan secara community secara komunitas kita tahu kalau misalnya cryptocurrency itu it's all about community bagaimana komunitasnya di project tersebut dan menurutku Dogecoin salah satu koin yang memiliki komunitas yang cukup kuat di-back oleh salah satu orang terkaya di dunia yaitu Elon Musk supporter utamanya dan kita tahu Vitalik Buterin atau founder dari ethereum juga support Dogecoin dan mungkin kita akan bahas juga secara teknikal si Dogecoin itu supportnya di berapa dan mungkin dia bisa naik ke area berapa nanti kita akan bahas tapi sebelum kita ke Dogecoin dan Shiba Inu mungkin aku melihat disini ada request-request lain yaitu adalah BNB Nah aku akan bahas mengenai centralized exchange coin itu ada BNB dan FTT Nah aku personally menurutku saat ini aku lebih memilih untuk invested di FTT dibanding BNB keduanya adalah centralized exchange dan keduanya memiliki kinerja atau kualitas yang baik dan komunitas yang besar tapi dalam beberapa akhir bulan ini aku menganalisis bahwa derivative exchange FTX itu jauh lebih baik dibanding Binance coin so sorry untuk teman-teman yang trade di Binance menurutku kalau misalnya teman-teman trade derivatives di Binance coba sedikit saja dicoba FTX exchange menurutku FTX exchange sekarang saat ini tidak memiliki masalah apapun dan seamless ya ada dump ada pump itu selalu terpenungi ordernya tidak ada masalah liquidation yang jelek dan untuk fees-nya untuk saat ini untuk fees itu kalau misalnya teman-teman kena margin call at least misalnya liquidated itu Binance tuh ada fees-nya teman-teman kalau misalnya 0,8% atau berapa persen aku lupa tapi ada fees-nya FTX sendiri tidak ada dan untuk itu saja udah menurutku agak kurang baik dari sisi Binance ya untuk FTX menurutku tidak ada masalah untuk exchange FTX dan secara overall kalau misalnya kita lihat FTT ya FTT saat ini ada berada di market cap 4 billion 4 billion kita bandingkan dengan Binance Binance saat ini berada di market cap 60 billion 60 billion room untuk growing-nya itu dari 4 billion ke 6 ya ke 60 billion itu masih ada 56 56 miliar lagi growing-nya menurutku akan lebih besar FTT dibanding Binance kalau misalnya teman-teman ingin invest dan harganya juga lebih murah tentunya 1 per 10-nya dari Binance saat ini Binance di 390 dan FTT saat ini di 34 USD kalau aku bersepuluhnya untuk exchange untuk centralized exchange kalau aku ingin invest di centralized exchange aku akan invest di FTT dimana FTT sendiri burning-nya itu setiap minggu ini selalu burning coin setiap minggunya ya dan datanya selalu ada teman-teman lihat di sini dan ini setiap selasa akan burn lagi ini pending burn ya dan untuk circulating supply atau total supply-nya itu hanya ada 330 juta dan tidak akan nambah lagi hanya segini tapi kita tahu setiap minggunya dia akan burn burn supply menurun dan at the end of the day nanti selama si FTX-nya digunakan oleh banyak traders dan menurutku akan digunakan banyak traders karena secara melihat growing-nya year-to-year-nya cukup baik dan menurutku dia bisa bersaing dengan Binance dimana sekarang FTX di market cap 4 billion dan Binance sekarang di market cap sekitar 60 billion menurutku lebih worth it untuk invested di FTT tapi BNB menurutku juga tetap good investment buat teman-teman yang sudah investment di BNB BNB juga good investment dan mungkin kita sekarang akan langsung bahas the chart saya ya BNB dan FTT BNB USD oke untuk BNB USD kalau misalnya kita lihat monthly monthly dulu ya kemarin bulan Mei ditutup BRS hampir semua crypto ditutup BRS dan sekarang ada recovery retested dan untuk weekly sama seperti coin lain Ethereum dan Cardano dia going back to previous resistance atau previous support key level di area 260 sampai 280 untuk weekly ya dan ditutup bullish dari weeklynya sendiri sekarang saat ini BNB masih mungkin naik lagi ke level at least ke level ya untuk Binance aku melihat dia bisa naik ke level 600 kembali all time high dan pertama ke level 500an USD kembali selama yang katatan dia tidak turun di bawah level 250 USD Binance akan tertahan di support 250 USD jadi kalau misalnya turun ke level-level bawah ini teman-teman bisa akumulasi pembeli dan mungkin bisa menjual di angka 500 USD atau 600 USD jadi untuk BNB sendiri diamond hand hold ada kemungkinan dia masih bisa going up 30% atau bahkan 60% dari harga sekarang BNB berikutnya adalah FTT mengenai Centralized Exchange nah ini yang aku suka dari FTT dia sempat gila grow-nya dari 1 USD sampai 60 kemarin ya drop langsung ke drop di bawah 25 USD kembali create support di bawah level ini support FTT saat ini ada di angka 26 USD ditutup bulis dan untuk weekly-nya dia masih bisa going up kembali ke level pertama di 45 USD then next level di all time kayaknya so kita cek weekly ya target pertama weekly-nya di candle previous-nya ada resistance yang cukup kuat di 37 terus kita perhatikan lagi di daily ya di 37 ini ya cukup kuat ya resistance untuk FTT ya dalam waktu dekat kita perlu untuk FTT sendiri kalau misalnya ingin naik lebih jauh dia perlu ditutup bulis di atas level 37 USD kalau misalnya dia bisa ditutup di atas level ini aku bisa melihat si FTT bisa going up to 45 atau bahkan ke all time high-nya di 61 USD untuk FTX dan untuk support-nya ada di angka 26 USD jangan sampai kita melihat dia di bawah level ini that's why untuk cryptocurrency sendiri saat ini berada di level-level yang kita kita perlu hati-hati karena mungkin saja dia bisa break down below level ini dan mungkin bisa turun lebih jauh dan mungkin akan masuk ke bear market kembali seperti di tahun 2018 di mana kita perlu 1-2 tahun kembali menunggu sebelum akhirnya bull run kembali atau mungkin di the next halving jadi ya tapi kalau misalnya ternyata masuk ke area bear market pun menurutku FTT adalah salah satu token yang mungkin bisa kita akumulasi saat bear market terjadi misalnya dia drops ke bawah level 20 USD menurutku di valuasi di angka di bawah 1 billion 1-2 billion ini FTX itu FTT itu sangat bagus untuk di koleksi kalau misalnya ternyata dia bear market di bawah level ini karena at the end of the day kalau bull run kembali dia masih bisa ke level 60 USD kembali ya itu pendapatku mengenai centralized exchange antara BNB dan FTT oke mari kita lihat itu tadi yang tanya mengenai ICP belinya dimana itu ada di Binance ada di Coinbase ada di OkiX ada di Huobi oke nampaknya sampai akhir video ini ya kita akan langsung saja bahas mengenai koin anjing teman-teman Doge dan Shiba Inu jadi untuk pertama mungkin kita akan langsung bahas Dogecoin nampaknya fans Dogecoin banyak dan menurutku Doge itu salah satu ya mungkin teman-teman dari total cryptocurrency 10% di Dogecoin itu mungkin bisa disisikan mari kita lihat Dogecoin oke ini Dogecoin teman-teman dari kita langsung cek daily daily markets ya daily markets actually disini ada high terus create low terus higher high lower high higher low lower low nah ini disini mulai ada bear markets hit kembali lower high dan mungkin dia masih bisa turun ke level ini oke untuk support berikutnya di Doge aku masih bisa melihat Doge bisa turun dulu ke level 0,25 USD sebagai support area untuk Doge menurutku jangan beli di area pantulan-pantulan seperti ini kalau ketika dia naik seperti ini misalnya sekarang naik ke level ini menurutku jangan dibeli Doge itu di koleksi justru ketika dia pump ke next support contoh sekarang itu bisa di angka level 0,24 per support ya first buy area Doge itu di 0,24 USD berdasarkan daily ya terus next justru kalau misalnya ternyata dia turun lebih jauh lagi ke level 0,1 ya bahkan ini menjadi second buy area second buy area untuk Doge dan ini first buy area dan menurutku untuk sekarang di harga sekarang jangan dibeli dulu mungkin naik itu lebih tinggi sekarang mungkin saja tapi jangan FOMO jangan miss out menurutku lebih baik menunggu saja dia sampai menunggu ke level support di 0,25 dan next supportnya lagi mungkin di 0,1 nah kalau misalnya ternyata dia balik lagi ke support area aku bisa melihat Doge akan ada pump kembali karena ini merupakan salah satu pump and dump coin yang cukup keras ya cukup signifikan pergerakannya apalagi ya kita tahu dia didukung oleh Elon Musk sekali ngetit Elon Musk jadi a good thing about Dogecoin mungkin Dogecoin bisa langsung going up sederastis itu nah ini untuk Dogecoin ya jangan sampai teman-teman beli di area sekarang belinya nanti ya ketika dia di bawah justru untuk Dogecoin dan jangan beli pakai uang panas beli pakai uang dingin ini untuk having fun menurutku ini adalah meme coin fun coin dan ini coin untuk emang having fun gitu ya jadi jangan untuk jadi apa investasi utama teman-teman di cryptocurrency berikutnya Shiba Inu kita cek oh aku kelupaan Matic ya bener-bener Pak Heri Purnomo ada Matic ya untuk Matic ini merupakan solusi scaling nya si Ethereum dan kita tahu transaction fees Ethereum itu tinggi banget dan Matic Matic itu salah satu Polygon salah satu solusi dari transaction fees Ethereum yang sangat-sangat tinggi nah kita akan bahas Matic di akhir video ini ya sekarang kita bahas dulu Shiba oke untuk Shiba sendiri ini adalah ya sama seperti Dogecoin pump and dump coin ini fun coin di naik ke 4933 Siptosi ini aku sebutnya Siptosi 4900 Siptosi di drops terus ke level 800 Siptosi sekarang nah untuk Shiba menurutku kalau misalnya teman-teman ingin investing di fun coin menurutku jangan Sip pilihnya Dogecoin Shiba menurutku akan mati pada waktunya karena hanya karena ada satu yang berjaya di akhir untuk fun coin itu dana Doge dibanding Shiba jadi aku akan stay away dari Sip personally ya tapi kalau teman-teman tetap ingin investing silahkan tapi aku personally aku akan menjauhi Shiba as an investment gitu ya orang-orang yang beli di area sini area sini dan masih hold berharap dia pergi ke satu dolar ya menurutku itu terlalu 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 tinggi untuk saat ini kalau misalnya berdasarkan teknikal kalau emang teman-teman ingin beli support area Shiba ada di sekitar 700 Shiptoshi kalau misalnya dia turun ke 700 Shiptoshi mungkin kita bisa beli di sana kalau emang pengen beli dan kalau misalnya ternyata ke level 1000 Shiptoshi itu adalah area jual untuk Shib sendiri jadi ini ada range untuk Shiba ada kemungkinan Shiptoshi atau Shiba Inu bisa naik turun di level ini oke di antara 700 Shiptoshi sampai 1000 Shiptoshi nah USDT ya ini untuk Shiba and next itu mari kita bahas Matic Network atau Polygon ini salah satu gains tertinggi terbaik tahun ini itu Polygon Matic mari kita bahas untuk Polygon Matic oke Matic Matic itu bagus ya dimana ketika semuanya pada drops dia malah dump eh malah pumping kembali ke area all time high nya di 2,4 kembali ini salah satu pumping terbagus ya menurutku dimana back nya juga bagus ada Mark Cuban dibalik sini dan ada Andreessen Horowitz investment eh investors di Matic USD dan secara overall dia sangat-sangat membantu Ethereum Network jadi kalau teman-teman percaya Ethereum akan se-big itu Matic akan menjadi big supporters juga di Ethereum dan Matic adalah salah satu token yang akan naik cukup drastis menurutku oke kita lihat untuk technical analysis nya dia tertahan di level 2,5 USD ya ini tempat orang-orang menjual Matic di 2,5 USD untuk daily ya kita bahas di daily timeframe dulu support nya ada di area sekitar 1,1 USD nah tapi untuk sekarang beli Matic apakah worth it menurutku jangan dulu ya dari daily timeframe nya disini ada support dia close bearish dan dia masih bisa turun nah untuk Matic sendiri aku masih personally masih melihat Matic bisa turun ke level sekitar 1,1 USD lah 1,1 USD atau 1 USD nah menurutku kita bisa membeli buy area itu di bawah 1,1 Matic buy area secara teknikal buying area yang bagus buat Matic adalah di bawah 1,1 USD nah jika Matic turun kembali ke bawah level sini kemungkinan nanti akan ada pumping dia bisa kembali ke level 2,5 USD nah aku sendiri personally aku akan memilih untuk menunggu untuk Matic menunggu retested dan dia akan turun dulu ke level 1 USD 1,1 dan kita akan mulai mengakumulasi akumulasi di bawah 1 USD ketika dia turun 1 USD beli ketika turun lagi Dips ke 0,6 USD itu beli juga ini area beli yang kedua untuk Matic Network itu di 0,7 atau 0,8 itu sebagai big support dari Matic Network dan aku masih personally masih percaya believe jika Ethereum itu running dengan baik Matic juga akan ikut baik dimana ada Mark Cuban juga di balik ini dan Anderson Horowitz kemungkinan Matic sendiri untuk valuasinya saat ini itu masih bisa jauh di atas level 2 USD 2,5 USD itu masih mungkin untuk Matic Network Matic gue nyakut anjir Julius ya untuk Matic ada mungkin masih bisa turun menurutku ya jadi jangan dulu beli sekarang lebih baik beli tunggu dulu di bawah di support sekitar 1,1 USD oke sekarang nampaknya masih ramai ya masih seru banget sekarang ada XRP Army nampaknya oke Ripple Army ada BTT-BTT Army Matic rasa-rasanya masih kecil ya aku cukup setuju Matic itu masih kecil saat ini dan masih bisa going up lebih tinggi lagi tapi ya untuk membeli kemungkinan kita lebih baik membeli di harga yang lebih murah kemungkinan dia bisa kita beli di akas 1,1 USD atau di bawah 1 USD oke XRP XRP Army mari kita bahas XRP Ripple sesuai teman-teman ini video community jadi aku harap semuanya bisa request dan aku bisa bahas bareng-bareng disini kita cek monthly candle XRP di monthly candle itu sangat buruk teman-teman ada kemungkinan XRP masih bisa turun ke level 0,7 USD 0,7 0,6 ya sekitar segini menjadi level yang perlu diperhatikan baik-baik di XRP dari monthly candle-nya kemungkinan besar dibanding dia naik ke atas justru XRP memiliki kemungkinan yang lebih besar untuk turun lebih jauh untuk XRP Army tapi ini monthly ya mari kita cek weekly oke tapi untuk weekly-nya ternyata dia berhasil retested support dan close bullish dan create previous bullish ya untuk weekly-nya selama ya kita melihat ya selama dia di atas level 0,75 XRP masih bisa going up tapi kalau misalnya ternyata waspada ya ethereum waspada jika ethereum ripple ripple XRP itu turun di bawah level 0,75 USD ada kemungkinan ripple bisa turun lebih jauh kembali ke angka 0,5 di bawah 0,5 bahkan yaitu untuk ripple coin dan saat ini dia tertahan di minor resistance di sekitar 1 USD tapi kalau misalnya tadi ditutup di atas 1 USD 1,1 USD ya kemungkinan ripple bisa kembali lagi back up bullish ke sekitar 1,6 USD kembali resistance-nya yang sebelumnya tapi pertanyaannya apakah mungkin dia risk menuju reviews all time high-nya ini kalau nggak salah all time high-nya 3,4 USD oh datanya ntar aku cek di exchange bitstamp oke SRP itu pernah all time high-nya di sekitar 3 kopi oke halo 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 sorry 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 hai 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 kalau sudah bisa denger suara gue apakah jaringan ada kena oke oke sorry tadi eh si apa si router gue mati tiba-tiba listriknya gak kena terus gue udah colokin lagi and then that's it oke tapi anyway temen-temen bahasannya sebenernya cukup sampai situ untuk SRP Kita udah bahas Doge, Siba Inu, XRP Ripple, ICP, FTT, BNB, BTC, Ethereum Dan kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan lagi Gue aktif di Instagram, teman-teman bisa bertanya gue disana Menanyakan apapun Dan kalau misalnya teman-teman ingin staking ICP Teman-teman bisa tanya gue juga kalau misalnya kesusahan Dan itu dia Dan kalau misalnya DeFi, sekarang gue bahas DeFi ya Untuk DeFi sendiri Menurut gue yang potensial saat ini adalah compound Untuk landing, kategori landing And then untuk next DeFi itu adalah Uniswap Untuk decentralized exchange Ya, SRP kita tunggu di 0,7 USD Untuk BTC, next week Aku masih bisa melihat dia bullish Based on weekly time frame Kalau misalnya dia ditutup bullish di atas level 35 USD Oke, kita berdoa dia tidak turun Di bawah 33 ribu ya Kalau misalnya turun di bawah 33 ribu Ada kemikiran dia turun ke next support di 30 ribu Terubahkan ke level support berikutnya Oke, kakak Dila mana? Ya, Dila udah lama ya Nggak muncul di TKO, 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 TKO Solana Solana Salah satu ekosistem yang bagus Menurut itu secara fundamental bagus Kalau misalnya dia back to support Supports daily Supports for hour Solana itu salah satu coin yang bisa dihold Dan TKO TKO juga salah satu exchange yang bagus Tapi dari pilihan TKO, BNB, dan FTT Aku memilih FTT TKO juga memiliki potensi yang bagus Cukup baik berdasarkan centralized exchange App crypto yang enak di Android apa? Aku no comment Untuk Cardano Tadi udah dibahas Bisa dicek lagi Di live stream malam ini Untuk Cardano ada di mana Oke ICP to the moon Aku personally Buang ICP Dan Staking ICP Dan buat teman-teman yang ingin staking Kalau misalnya ingin Bertanya silahkan tanyakan Itu lumayan ya Saat ini 28-29% Yearly ICP Kalau misalnya ingin menghitung Network Nervous systemnya Untuk ICP Misalnya teman-teman staking 100 ICP Di tanggal sekarang Disolve delay 8 tahun Dan staking misalnya 20 tahun Sampai roadmapnya kelar Dari 100 ICP Teman-teman akan menjadi 454 ICP Atau sekitar profit 354 ICP Kita gak tau ICP-nya nanti di harga berapa Kalau misalnya ternyata ICP-nya juga Gak naik ke angka 1.000 USD Atau 2.000 USD Atau bahkan 10.000 USD Ya returnnya jauh lebih besar dari ini Secara ICP-nya Teman-teman mendapatkan 350-an ICP Dan secara USD-nya mungkin jauh lebih tinggi Itu untuk ICP Thank you Makasih banyak Sudah join di livestream malam ini Thank you Kita ketemu lagi di next trading bareng Di next livestream bareng Koinvestasi Yang belum subscribe Langsung subscribe koinvestasi Yang ingin bertanya Lebih lanjut mengenai kriptoferensi Bisa tanyakan gue juga Langsung melalui Instagram DM gue aja Gue akan senantiasnya menjawab Semua pertanyaan kalian Di at Aries Yuwanga Instagram Oke Thank you all Terima kasih banyak Sudah bertanya Sudah ikut Ngobrol Berdiskusi Request Kita tetap menjadi diamond hands In cryptocurrency Kita percaya cryptocurrency Kedepannya akan Disrupt Our technology sekarang Kita percaya bahwa Crypto Akan Jauh lebih besar dari sekarang Market cap-nya Dan kita percaya Bahwa Kita semua akan cuan Di cryptocurrency market Terima kasih semuanya Bye 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 Sub indo by broth3rmax